Intro Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Ruah Jurai bersama saya Karisma Kristi. Relawan Anis Lampung siap memenangkan Anis Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendata. Relawan mengaku sudah melakukan sosialisasi hingga ke pelosok desa di Provinsi Lampung. Ketua Tim Relawan Anis Lampung Ansiori Sabak Optimis, Anis akan memenangkan pemilu dan menjadi presiden Republik Indonesia. Ansiori mengatakan hingga saat ini timnya terus bekerja dan mengenalkan Anis hingga ke pelosok desa di Provinsi Lampung. Pada kunjungan di desa Rejo Mulyok, Jamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Tim Relawan Anis mendapatkan sambutan dari warga. Melakukan kunjungan ke desa-desa memang menjadi salah satu strategi dari Tim Anis untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat Lampung. Kami dibentuk kira-kira kurang lebih belum sampai satu bulan yang lalu. Dari pembentukan itu kami dilantik, kami mendapatkan SK, kami langsung bekerja. Dari setiap hari kami menuju ke desa-desa, ke Dadaara, selampung. Nah kebetulan ini dapat undangan dari desa Rejo Mulyok untuk menghadiri ulang tahun desa Rejo Mulyok. Kami langsung agendakan untuk menghadiri ini. Salah satu mensualisasikan Anis yang kami lihat, Anis itu ya kami yakinkan pasti menang. Hanya sekarang keberadaan kami sebagai kelawan hanya untuk menyatukan, menunjukkan kepada masyarakat bahwa di samping mereka memang mau memilih Anis, kami ada kami di belakang mereka. Jangan suka-suka untuk menunjukkan sikap bahwa kita ada di Anis untuk perubahan ke depan. Indonesia yang lebih maju. Optimis tidak, Bang, ya? Yakin, mis. Untuk Lampung-Lampung kita yakin satu putaran. Amin. Dia menambahkan, tim relawan optimis Anis Baswedan akan menang sebagai presiden sekali putaran di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Sementara itu, tim dari relawan Ganjar yang tergabung dalam Mbak Ganjar menggelar penyuluhan pertanian pupuk organik. Kegiatan digelar di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udi, Kabupaten Lampung Timur. Kegiatan penyuluhan ini digelar di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udi, Kabupaten Lampung Timur. Koordinator wilayah Mbak Ganjar Lampung, Nur Nadia, mengatakan agenda penyuluhan ini bertema Mbak Peduli Lingkungan. Dalam kegiatan ini, hadir ratusan petani dari kelompok tani tiga kecamatan dan tokoh masyarakat setempat. Dalam penyuluhan ini, dikenalkan pupuk organik cair buatan Indonesia yang diproses menggunakan teknologi Jepang. Tim relawan Ganjar ini juga mendemonstrasikan cara penggunaan dari pupuk cair tersebut. Mama harus sadar bahwa lingkungan kita harus dilestarikan. Di tengah maraknya kurang pupuk dan lain sebagainya, seperti itu. Terlebih lagi di sini ada bermacam sayuran, bermacam palawija, kemudian kita sekarang sedang mencoba yaitu apokat. Kita harus mandiri dan solutif, tidak hanya berpangkul tangan, tapi kita juga harus berupaya. Karena tanggung jawab lingkungan itu bukan hanya kepada pemerintah, tapi juga kepada masyarakat. Untuk masalah pertanian tadi ini sangat membantu sekali, karena mengenai untuk pupuk sangat langka dan susah juga untuk mendapatkannya. Dengan adanya depupuk ini sangat membantu sekali dalam segi pertanian, ya mudah-mudahan ke depannya lebih dilancarkan lagi lah. Di sela-sela kegiatan, bakal calon presiden Ganjar Pranowo melakukan dialog jarak jauh melalui video call. Ganjar berharap kegiatan ini mampu mendongkrak semangat dan optimisme para petani terhadap produktivitas pertanian mereka. Dari Lampung Timur, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.